selamat menikmati 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 dia sesuai dengan bodi, warna hitam ini dia chrome, jadi ini bisa kita buka ya ada footstepnya lalu puasa kering tenggorokan jam-jamnya soalnya oke, nah dia kita lihat dalamnya ini udah masih hard plastic ini soft hard, ada silvernya juga sini bukannya chrome, nah ini untuk dia punya pengaturan jendela pengaturan spion, ada buat norok barang ada speakernya disini, nah bangkunya ini dia cakep nih, udah elektrik oke jadi bisa kita maju menurunkan kita start yuk, udah masih pake ini tadi ya temen-temen ya nah ini kita menurunkan dikit kita start disini dia masih pake colok dicolok, apa aja nih, nah ini ada animasinya nih dia nih, animasi sana Toyota, ada hiluknya juga nah dia diesel oke, nah ini kita lihat dulu dia punya setir, setirnya ada di bungkus kulit, ini ini untuk lampu sen, lampu sen atau lampu jauhnya ini untuk wipernya dia untuk setirnya bisa diatur maju mundur naik turun atau tilt teleskofit tapi masih manual oke, kita lihat lagi yang lainnya ini buat tanky bensin bukannya ini buat kap mesin ini apa nih, kosong nah ini buat lok AC-nya nih ada silvernya dia hard plastiknya teman-teman disini juga ada handle nah ini apa aja sih disini kita lihat yuk ini apa aja nih oh ini untuk kilometer trip segala macem nih oke, ini untuk setting setting itu apa aja sih dia setting ada untuk meter segala macem ada konsumsi bahan bakar segala macem disini apa lagi nih ini untuk range range ini untuk apa dia punya jarak segala macem jadi kita bisa atur segala macem ekosavingnya juga ada disini disini untuk apa nih untuk oh ini jadi setting disini ya teman-teman kita bisa lihat nih settingnya tuh apa aja jadi misalnya nah ini ada bahasa unit icon switch setting ada push segala macem drive 1 info segala macem pokoknya banyak lah cukup-cukup banyak lah dia punya ininya terus ada untuk pengaturan ini apa nih untuk reset segala macem nah ini untuk pengaturan mode hold ini kayaknya entertain yang ada disini nih kita setuju aja dulu setuju gitu kan setuju nah ini apa aja nih kita lihat yuk dia punya audio ada bluetooth terus ini juga nah ada ipod ada aux ada telepon ada audio belum banyak sih dia ada disk ada usb tuh ini ada radio ini ada my toyota ada telepon darurat menunya sih belum banyak-banyak banget itu pengaturan pengaturan gambar pengaturan sistem gambarnya apa aja nih nah ada gambarnya terus apa lagi kita lihat lagi yuk pengaturan audio oh audio tadi keseimbangan posisi equalizer segala macem temen-temen jadi dia masih standar sih ini radio ini untuk usb-nya tidak tersambung oke gak apa-apa terus if 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 mati oke yaudah biarin the twofold aduh kok jadi tenggorokan nah ini pengaturan ac-nya nih ada load dia dia udah dual zone jadi berarti bisa kiri-kanan beda-beda nih temen-temen dia pengaturan ac-nya oke cakep juga nih mode ini dia punya ini untuk semburan ac-nya seperti itu ada power outlet ada barang ada buat tantangan gelas nah model ininya dia transmisinya model G dia lap 6 percepatan nih temen-temen ada echo ada power disini jadi dia pengaruhnya kalau ada kesini nih echo ya kan echo sama power ada agus 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 gitu kan nah ini udah ada jamnya ada hal-halnya disini spionnya disini ini juga dia vanity mirrornya ada sama sun visornya lampunya belum ada ini untuk lampunya disini temen-temen pengaturan lampunya ini buat tatakan kacamata naruh kacamata oke dan surat-suratnya nih disini juga nah ini layoutnya nih bangkunya udah kulit ini juga dia soft opening nah ini masih baru nih tuh masih masih ada berkas-berkasnya terus disini juga nah dia punya kram tangannya masih pakai talik atau engkol pakai tuas terus disini satu lagi nih temen-temen ini kan pengaturan nih nah ini ada mode untuk buat pengaturan 4x4 segala macem karena ini yang 4x4 dia ada low gear low gearnya juga disini nih ada untuk power upgrade 2 buji oke jadi bisa diatur disini nah inilah chip penyimpanannya cukup gede plastik disini ada buluturnya dibawah kita lihat ini juga ada silbetnya bisa distel dia detectable wah bahasa kerennya begitulah jadi kita bisa naik turunkan dia punya sirbel kita bersin dulu oke temen-temen kita lihat lagi yang lainnya bangkunya ada elektrik ini ada toyotanya disini ada speakernya ini masih ada tulisannya tuh temen-temen dalamnya gini gue lihat dulu ya ini ada pegangan juga nih kalau misalnya jalan sini blok M blok M kalau gue enggak berburu go jangan ternyata akan dibantuk lagi kering tenggorokan aduh bener-bener deh nah dalamnya cukup lega sini juga pegangan ada pegangannya terus ini kayak apa ya kayak kulit tapi bulu drew juga tapi tebal oke nah itu sampai lagi disini bangkunya kulit ini tatakan tangan tatakan gelas bisa dibuka enggak oke ada ternyata tatakan tangan tatakan gelas dia punya headrest bisa dinaik turunkan juga cuman kayaknya ditekuk bisa enggak ya kayaknya enggak enggak bisa kita lihat dulu kita lihat dulu kalau lihat bangku belakangnya ketutup oh enggak dia udah segini aja temen-temen jadi dia nempel oke kita lihat belakangnya yuk ini yang asik nih ini udah ada dimodifikasi sedikit bandnya juga kita udah lihat tadi ada 4x4 sama dengan 16 4x4 16 sempat tidak sempat ternyata dibalas oke ini high look fee dia punya lampu lampu sennya lampu mundurnya temen-temen nah ini udah modifikasi nih dia punya ini sama ini nah ini ini apa dia punya untuk bagasinya ini kita bisa bukain dari sini tombolnya temen-temen nah jadi dia kebuka sulap surrrr terus dia juga ada lampunya juga nah ini bukannya dia ada lampu rampnya juga disini tuh nah ini ada kemarin disini juga ada ada sport guardnya ada lampunya juga disini LED kemasang jadi ini bisa dimodifikasi temen-temen dia punya barang-barang nih nah ini yang lamanya oke ini masangnya tau gak biayanya berapa gue kasih gak tau ya ini sama ini kurang lebih 80 juta udah gitu aja murah banget daripada macet-macetan mendingan beli toilet hai look mantap nah nutupnya juga cukup yang ini nih ayo tutup-tutup nah dia pake autoframe kemarin juga dia punya autoframe juga nih banyak barang-barang aksesoris di dia nih cakep-cakep soalnya beberapa mobil yang kayak gini datang bawahnya autoframe semua tulisan stikernya ini Yakima Yakima oke nah ini temen-temen bisa lihat nih dia punya body yang sudah di leno-sorback coating di 2-9 autoknya diesel yuk kita lihat lagi lewatnya kita cobain yuk ke depan yuk nah biar paling gak kita bisa ngerasain mobil hiluk-hiluk-hiluk oke kita lihat yuk nah tuh nah biar kita lihat di luar yuk biar kena matahari aneh keluarin ke sana dulu ya temen-temen bisa lihat kilau-kilaunya kayak gimana gitu yang udah di nanis romik potting di 2-9 autoknya gue gak semangat kalau gue semangat-semangat gue bantuk basal aja gak ateng aus kering alhamdulillah masih kuat dikasih kekuatan nama Allah untuk kuasa go power ranger oh itu full truth satu lagi antenanya kayak gini nih tuh antenanya kayak culak tanduk ya jadi ini kita gini aja ya oke cakep udah kita lihat dulu ke depan yuk kita tes bismillahirrahmanirrahim aduh enaknya jadi kang partiro bikin no kita bisa coba-cobain mobil doh teman-teman bisa lihat kilaunya oke nah krek gitu bunyinya dia punya apa namanya rem tangan atau handbrake atau rem tarik gitu kan nah ini kebetulan juga kita disini ada innova ada bmw ada range rover full keren oke teman-teman gitu aja kita sudah kepo-kepo toyota hiluk atau hiluk atau 4x4 toyota hiluk yang bener lah ya oke gitu aja kita sudah kepo-kepo mobil toyota hiluk yang 4x4 yang V nah teman-teman sampai ketemu lagi dengan saya Ivan kangparkir 29 Autocare bersama saya Ivan kangparkir 29 Autocare ketemu lagi dengan saya Ivan kangparkir 29 Autocare ketemu lagi dengan saya Ivan dah gitu aja daripada gue pantung lagi sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat dan sukses bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye